Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Raihan tanpa poin saat Arema FC bertandang ke Markas Persebaya Surabaya pada 23 September 2023, menjadi bahan evaluasi bagi pelatih tim Singo Edan, Fernando Valente Pelatih asal Portugal ini siap memperbaiki permainan dan lebih mematangkan taktik untuk menatap pertandingan ke depan Sejak ditangani oleh Fernando Valente, lawan Persebaya adalah laga pertama yang berakhir dengan kekalahan Tercatat sebelumnya, 3 laga Arema FC belum pernah kalah Yakni unggul atas Persikabo 1973 dengan skor 1-0 Menang atas Bayangkara FC dengan skor 0-2 dan ditahan imbang Persita Tangerang dengan skor 0-0 Kami akan terus belajar Mungkin, ke depannya, kita bisa menjadi seperti tim-tim lain Namun, saat ini saya bangga dengan semua pemain saya Karena mereka tetap berjuang saat tertinggal gol, ungkap Fernando Valente Arema FC saat ini memang dituntut untuk selalu konsisten dalam setiap pertandingan untuk segera memperbaiki peringkat di kelas men Arema FC kini berada di urutan 16 kelas men Sementara Beri Liga 1 2023-2024 dengan mengemas 10 poin Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih.